salah satu kelebihan dari pupuk saprodab npk dan kno merah adalah membuat tanaman bawang merah kita menjadi tegak daun kokoh batang kokoh dan perakaran banyak sehingga tanaman lebih sehat lebih subur dan lebih maksimal dalam umbinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dalam salam satu profesi nah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemupukan yang benar karena banyak sekali kawan-kawan yang bertanya kepada saya mas bagaimana sih mas resep pemupukan yang benar dan pupuk apa saja yang digunakan baik pada fase begadatif maupun fase generatif untuk itu simak terus video ini sampai selesai agar kawan-kawan bisa mengaplikasikan dan video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan dan jangan lupa bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini atau baru menemukan channel ini jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar kawan-kawan tidak ketinggalan sama video-video terbaru mengenai dunia pertanian dari kita dan apabila video ini dirasa bermanfaat kawan-kawan bisa di share video ini agar banyak kawan-kawan yang mengerti dan memahami cara pemupukan yang benar nah langsung saja kita akan membagikan resep kunci dari keberhasilan saya dalam bodhidaya bawang merah dan ini menjawab salah satu pertanyaan dari kawan-kawan petani mengenai pemupukan yang tepat dan juga benar karena bawang merah adalah tanaman yang umurnya pandai jadi kita harus melakukan pemupukan secara tepat agar hasilnya bisa maksimal seperti milik saya ini dan kita akan membahasnya mengenai pemupukan pada fase vegetatif dan juga fase generatif agar hasilnya bisa maksimal untuk itu tonton terus video ini sampai selesai agar kawan-kawan bisa mengaplikasinya secara benar baiklah untuk langkah pertama kita adalah setelah melakukan pengolahan lahan dengan benar kita kasih pupuk dasar langkah selanjutnya adalah pemberian pupuk susulan nah untuk pemberian pupuk susulan ini kawan-kawan bisa memberinya pada usia antara 9 hingga 12 hari untuk saya pribadi di lahan bawang merah saya ini saya memberinya pada usia 9 hingga 12 hari dan pemberian pupuk susulan ini yaitu pada fase vegetatif dan kita akan menggunakan pupuk-pupuk yang mengandung nutrisi yang cukup yang dibutuhkan tanaman bawang merah pada fase vegetatif yaitu kawan-kawan bisa menggunakan yang pertama saya menggunakan pupuk saprodab dan yang kedua adalah saya menggunakan pupuk kno merah dan juga kawan-kawan bisa mencampurnya juga dengan pupuk npk atau pupuk kamas jadi kawan-kawan bisa memilih sendiri resep mana yang harus digunakan untuk saya pribadi resep yang pertama untuk menekan biaya saya menggunakan pupuk pupuk saprodab saya tambahkan dengan pupuk npk dan kandungan dari pupuk saprodab ini sendiri adalah sebesar nitrogennya yaitu sebesar 16% dan juga pospatnya sebesar 20% dan juga sulfurnya sebesar 12% maksud saya jadi untuk pupuk saprodab ini lebih tinggi pupuk atau kandungannya lebih tinggi pospatnya sehingga membuat tanaman bawang merah sangat bagus sekali karena yang saya incar dari pupuk ini adalah kandungan pospatnya karena kandungan pospat ini sangat penting sekali bagi tanaman bawang merah untuk meningkatkan baik itu perakaran, batang, maupun daunnya dan jika kawan-kawan memiliki TSP yang mengandung pospat cukup tinggi kawan-kawan bisa menggunakan atau menambahkan TSP tersebut jika kawan-kawan tidak menemukan pupuk yang mengandung unsur pospat yang cukup tinggi seperti saprodab ini dan saya beritahukan adalah kawan-kawan kepada kawan-kawan maksud saya untuk pupuk dasaran saya lebih mengutamakan yaitu TSP yang lebih mengandung banyak unsur pospatnya jadi pupuk dasar yang bagus adalah pupuk TSP itu sering sekali digunakan di daerah saya sehingga untuk pertumbuhan tanaman bawang merahnya kawan-kawan bisa melihatnya sendiri terlihat begitu hijau dan nampak segar dan juga nampak besar-besar batangnya sehingga untuk pengumpiannya pun insya Allah akan lebih maksimal lagi selain menggunakan pupuk saprodab kita juga menambahkan pupuk NPK mutiara dengan kandungan nitrogen sebesar 16% pospat sebesar 16% dan juga kalium sebesar 16% jadi kita gunakan bersamaan untuk takarannya sendiri bagaimana mas? baiklah untuk lahan dengan bibit sebesar 3 kintal ini kita akan memberi pupuk saprodab sebesar 20 kg dan kita tambahkan pupuk NPKnya sebesar 15 kg itu adalah resep pemumpukan saya namun dalam setiap pemumpukan kita harus melihat kondisi dari tanaman bawang merah jika kondisinya sudah subur atau seperti milik saya ini kawan-kawan bisa menggunakan takaran 20 kg untuk saprodab dan juga 15 kg untuk NPKnya namun jika kurang subur kawan-kawan bisa menambahkan NPKnya sehingga menjadi 20 kg dan menambahkan 5 kg untuk saprodabnya menjadi 25 kg jadi untuk NPKnya 20 kg dan saprodabnya menjadi 25 kg itu bagi tanaman bawang merah yang kurang subur dan usahakan bagi kawan-kawan petani bahwa setelah pemumpukan baik sebelum maupun setelah pemumpukan langkah baiknya kawan-kawan harus dibaringi dengan melakukan spray fungsida kepada tanaman bawang merah itu menjaga agar tanaman kita terhindar dari sarangan jamur dan langkah selanjutnya adalah pemumpukan susulan yang kedua pupuk musulan yang kedua ini kita lakukan pada usia antara 16 hingga 20 hari dan untuk pemumpukan yang kedua ini saya samai itu menggunakan pertama menggunakan pupuk saprodab yang kedua kita menggunakan pupuk NPK dan yang ketiga kita tambahkan pupuk KNO merah KNO merah ini adalah pupuk yang mengandung unsur nitrogen sebesar 15% potasium oksid sebesar 14% dan juga natrium sebesar 18% dan jika disertai boron sehingga pupuk ini cukup lengkap untuk kita gunakan pada tanaman bawang merah dan racikan ini saya gunakan terus-menerus pada musim penghujan dan untuk musim kemarau kita juga berbeda menggunakan pupuk-pupukan karena di waktu musim penghujan ini curah hujan cukup tinggi sehingga kita harus mengurangi atau seminimal mungkin menggunakan pupuk nitrogen karena jika kita kelebihan menggunakan unsur dengan pupuk unsur nitrogen maka tanaman bawang merah akan robo atau mudah sekali terserang jamur terutama adalah serangan buler jika di musim penghujan baiklah untuk takarannya sendiri kita harus melihat kondisi dari tanaman bawang merah jika kondisinya sudah subur seperti milik sayat di dalam video ini kawan-kawan bisa cukup menggunakan antara 25 hingga 30 kg pupuk sapodatnya dan 20 hingga 25 pupuk NPKnya dan bisa menambahkan KNO merah berkisar antara 6 kg hingga 8 kg jadi kita harus dicampur terlebih dahulu baru kita taburkan baik itu setelah penaburan maupun belum alangkah baiknya kawan-kawan harus melakukan spray terlebih dahulu ini berfungsi agar tanaman kita terhindar dari serangan jamur dan ini adalah salah satu kelebihan-kelebihan dari kita menggunakan resep pupukan tadi yang pertama adalah daun dari bawang merah tegak batangnya kokoh dan akarnya pun banyak sehingga tanaman lebih sehat dan lebih subur jika tanaman bawang merahnya sudah seperti ini maka hasilnya pun insya Allah lebih maksimal lagi dan untuk perawatannya pun insya Allah lebih mudah karena tanaman kita sudah sehat bebas dari serangan jamur dan juga tidak kekurangan nutrisi jadi bagi kawan-kawan silahkan menggunakan resep-resep yang tadi dan apabila kawan-kawan memiliki resep yang lain silahkan berbagi karena kita juga sama-sama belajar pada tanaman bawang merah dan untuk mengenai pada fase pupukan yang ketiga yaitu fase generatif yaitu fase pembesaran umbi simak terus video selanjutnya karena kita akan mengulasnya di video selanjutnya salam satu profesi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh